Selesulan bareng keluarga, karena tujuan dari Talia Tania kan Ibarat arti mau ngeliat koko Onyo di lapangan bola kan Ya kan ini pertandingan bolanya yang enak banget sekali Nah idenya sendiri dari siapa sih ayah? Boleh tau nggak nih ya? Nggak, kalau idenya dari anak-anak Dan itu kan Onyo kan memang suka bola Nah terus biar ini memang nggak kemana-mana Udah diobrolin tapi ini mendendak banget gitu Jadi makanya yang main juga ya Anak-anak kantor atau orang-orang yang ada di belakang layarnya mereka Misalnya timnya Wenda, timnya Onyo, terus anak-anak MOP Jadinya semua jadi satu tuh gitu Apalagi kan ada di Youtube aku juga ada para host-hostnya juga kan Jadi kayak kesempatan kapan lagi bisa kumpul bareng tapi ada kegiatan Gak cuma kumpulnya di restoran, kumpulnya dimana ya kan Nah olahraga, olahraga deh loh Jadi kebetulan semuanya itu pada suka olahraga gitu Makanya aku bilang gini, jangan yang jauh-jauh deh gitu Tadi ngangkak terus panjang itu apa aja yang lucu banyak banget kayaknya Ya karena kan kita ngambil konsepnya kan fun ya Aku udah bilang pokoknya jangan yang serius-serius Serius-serius udah ada klub bola beneran ya Jadi ini fun aja kalo udah ada yang ngerasa enap ya umur dari tua Geser ke pinggir ya Karena banyak pemain cadangan yang udah disiapin gitu Jadi jangan nyiksa diri gitu Ya kayaknya tetep ada yang di lapangan karena tergiur wangkes kayaknya ya Jadi tetep ada yang di lapangan yang ngasok emang ngasok Yang nyemil emang nyemil gitu Pokoknya yang pasti fun aja buat mereka Ayah di tengah kesibukan sendiri nih ayah Tapi tetep support ya kan Seperti apa nih ayah ya kalo support Onyo yang sangat suka dengan bola sendiri nih ya Ya karena memang kalo olahra udah dari dulu dia suka ya gitu Dan terus banyak juga temen-temen atau anak-anak kantor yang hobinya sama juga Jadi ya buat saya nyambung lah ya Jadi ga sulit untuk Onyo bisa menyesuaikan gitu Bang tapi ini program bola begini baru pertama kali ini Baru pertama, dadakan doang Lihatnya nih kedepannya bakal ada bikin program-program kayak sport gitu ga sih? Nah kagak Kalo kaya FinBest sport kan kayak banyak tipe-tipe tenis gitu Bang FinBest sendiri kita kedepannya bakal sport gitu ga? Kagak kalo ditanya gue mah gue kagak Jadi ga ada yang serius Jadi ini cuma buat ketemuan, seru-seruan Karena di minggu depan gue juga udah ada acara malem lagi kan Jadi kayaknya udah susah deh ini Tapi ga tau deh kalo nanti anak-anak yang pandai minta olahraga yang lain kan gitu Tadi belum kelar aja udah ada yang Buat ini dong dong, full ini dong Banyak banget Tapi kalo kaya gini kan persiapannya kan harus matang maunya gitu Untuknya kayak yang disini tuh lapangan yang biasa Onyo juga main kan Jadinya yaudah deh, oke deh amat deh Karena dadakan sih itu yang paling tinggi Aku tamputin kalo dadakan-dadakan gitu kan kalo live itu kan teknis ya Jangan sampe penonton yang udah nungguin signalnya ini wah tersusah deh ga boleh Tapi gimana bang atusias dari penonton? Kan ini udah dapat secara check news live dan segala macem tuh Atusiasnya penonton sendiri gimana sih? Atusiasnya penonton kaya bener gitu ya Kalo aku ya ngeliat komennya juga Ya pada ngakat, seru Ya mereka kan semua penonton juga udah tau Kalo mau nonton yang serius kemana kan Kalo mau bercanda ya kemana gitu Dan disini ada juga ya Ya tokoh-tokoh yang mereka kenal juga Sosok-sosok yang mereka kenal juga kan Yang gak ada angkul gila, gak prista Yang biasanya di belakang layar Tiba-tiba didepon layar gitu Dan sekarang harus tanding Jadi kalo aku tuh sengakak-kakaknya aja sih Seru gitu Karena ya memang ya ini konsep acaranya fun Gak boleh ada yang serius Jangan ada yang baper gitu Nah yang berarti nih sekalian seru-seruan bareng keluarga lah istilahnya gitu ya ya? Ya seru-seruan bareng keluarga Karena tujuan dari Kalia Tania kan Ibaratnya mau ngeliat pokoknya di lapangan bola kan Nah Gimana caranya nih ya? Oh yaudah tanding aja udah Bawa aja semuanya deh Aku tawarin Wenda Kamu main bola gak? Ih terserah tuh Oh yaudah main bola gitu Langsung mau apa dirayu dulu? Langsung mau apa dirayu-rayu dulu? Enggak langsung mau dia Dia langsung Karena aku kasih tau dulu Nantinya main ini, 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 ini Yaudah oke 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 Dia juga takut juga dipikir pemain Pemainnya kan serius-serius kan Gak ada Tapi lebih ke Apa Konsepnya Aku pengennya lebih yang fun aja Dan gak baper-baper lah Obel gak mau ikutan? Udah Ngapin gue takutnya Udah Udah lah Pasti gue nonton aja Yang penting mereka semuanya enjoy gitu Kalo gue mau main Gue takutnya baru berapa lari Gue udah ngap-ngapan Ternyata mah Udah Tau salah gue di pinggir lapangan aja Beritas yang lain Yaudah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih